Intro Event sale 2019 yang dilaksanakan di Sumatera Utara tahun ini akan dipusatkan di Kepulauan Nias, tepatnya di Kabupaten Nias Selatan. Rencananya kegiatan sale Nias akan dimeriakan dengan pelaksanaan serving internasional atau disebut Nias Pro yang digelar di pantai Sorake, Teluk Dalam. Pada kegiatan ini, puluhan orang peselancar tingkat dunia dari berbagai negara akan ambil bagian dalam serving Nias Pro tersebut. Sale Nias 2019 resmi akan digelar pada bulan September mendatang yang akan dipusatkan di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Salah satu upaya menjadikan Kepulauan Nias menuju destinasi wisata dunia di Sumatera Utara adalah dengan menggelar Event Sale Nias 2019. Banyak potensi yang selama ini belum dikelola dengan maksimal dapat berdampak pada bangkitnya kepariwisataan Kepulauan Nias yang sudah lama mulai terlupakan. Kepulauan Nias yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota memiliki ragam potensi wisata dan budaya yang tidak kalah menariknya dengan kawasan wisata dunia lainnya. Kalau soal penginap di sini, walaupun domestik dari luar negeri, ya mudah-mudahan. Karena di sini tempat main selancar di Surake. Surake, ya. Mungkin sejauh ini, apalagi ini jelang Sel Nias, Pak. Seperti apa tingkat kunjungan, Pak? Dan penginapan apakah berisi semua penuh atau bagaimana, Pak? Tapi menurut kami dengar kalau soal Sel Nias, kan tamu banyak di situ nanti. Mungkin kalau saya dengar puluhan ribu yang datang di Surake Beach ini. Kami selama ini pengelola homestay, ya mudah-mudahan bisa berhasil, ya. Bisa mudah-mudahan dapat uang dari penginap, pengunjung juga, ya. Selain memiliki salah satu tempat serving dan ombak terbaik di dunia, Pulau Nias juga memiliki sejumlah keunikan. Salah satunya tradisi lompat batu dan desa Megalitikum. Jelang pelaksanaan Sel Nias, pantai Surake mulai banyak dikunjungi wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Selain itu, pemerintah daerah melalui dinas pariwisata bersama pemerintah pusat dan provinsi melakukan pembenahan di beberapa kawasan. Kita ketua bersama bahwa sel Nias akan diselenggarakan pada tanggal, acara puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 14 September yang akan datang. Dan pada saat ini, pemerintah Kabupaten Nias Selatan juga sedang berbenah untuk menyiapkan diri dalam rangka menjadi tuan rumah yang baik pada pelaksanaan sel Nias. Nah, kemudian kita juga bersinergi dengan pemerintah pusat yang memberikan support penuh dalam rangka pelaksanaan sel Nias ini. Ya, untuk sementara nanti apa saja event yang akan ditawarkan untuk sel Nias ini khususnya dari Kabupaten Nias Selatan? Ya, yang menarik mungkin bersamaan dengan penyelenggaran acara puncak akan kita laksanakan kejuaraan surfing internasional WSL Nias Pro 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 15 September. Dan kita menargetkan jumlah wisatawan atau jumlah atlet mancanegara yang akan ikut pada event itu sebanyak kurang lebih 80 orang dari mancanegara. Ya, ketersediaan infrastruktur khususnya mungkin perhotelan dan yang lain-lain saat ini di Kabupaten Nias Selatan sudah seperti apa? Ya, kita menyadari bahwa memang jumlah hotel atau akomodasi yang tersedia pada saat ini kalau nanti pada saat pelaksanaan acara mungkin ada kekurangan tetapi kita mengantisipasinya dengan memanfaatkan homestay, rumah-rumah penduduk akan dijadikan homestay dan pada saat ini kami sedang melakukan pembinaan kepada para pemilik homestay untuk juga dapat menerima tamu dengan baik. Ya, terkait dengan sale-nya sini nantinya, target pemerintah Kabupaten Nias Selatan sendiri dalam kunjungan wisata yang akan datang untuk kegiatan ini nanti seberapa banyak? Ya, melihat dari event terdahulu ketika kita menyelenggarakan Nias Pro 2018 di mana jumlah wisatawan atau pengunjung pada saat itu mencapai kurang lebih 15 ribu orang maka target kita dalam seluruh rangkaian acara sale Nias ini adalah kurang lebih 30 ribu orang sejumlah pengelola homestay di pantai Sorakye sangat senang dengan adanya event tersebut karena berdampak pada tingginya permintaan penginapan di setiap destinasi wisata Sejauh ini, untuk menghadapi lonjakan pengunjung pada 14 September 2019 empat kabupaten dan satu kota di Kepulauan Nias mulai dibenahi oleh pemerintah daerah Meski minimnya anggaran dan event yang semakin dekat pemerintah daerah dan pusat optimis acara sale Nias dapat berjalan dengan lancar dan mendatangkan ribuan pengunjung selamat menikmati Dari kota Gunung Sitoli ke Pulauan Nias Sumatera Utara Tim Liputan BINUS TV melaporkan BINUS TV Terima kasih.